Aku pake kayak, kok bisa ada serum murah tapi bagus, ini baru aku percaya emang ada gitu. Kita nyobain produk essence yang lain, aku bandingin lagi, gak ada sih yang sebagus dia. Dan aku cobain lagi yang lain, udah ada beberapa kali, memang gak ada emang sebagus itu. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my youtube channel. Di video kali ini kita akan bahas mengenai best serum dan juga essence. Jadi udah banyak banget sebenernya produk yang aku cobain untuk serum dan juga essence. Tapi aku pasti balik lagi ke dia lagi, ke dia lagi, karena emang sebagus itu dan memang cocok banget di kulit aku. Dan ini semuanya produk lokal dan harganya pada murah-murah, jadi jangan khawatir temen-temen dan sangat mudah dicari di e-commerce manapun. Nah untuk serumnya aku rangkum lagi dan hanya ada 3 produk, jadi nanti ada vitamin C serum, brightening serum dan juga ada hydrating serum. Dan untuk essence dia hanya satu loh guys, jadi udah beberapa nyobain essence, gak ada yang ngalahin dia, gak ada yang sebagus dia dan paling cocok di kulit aku. Jadi dia untuk menghidrasi ia, untuk meredakan kemerahan dan juga untuk beruntusan dia bagus banget. Namun sebelum aku spill produknya, bagi temen-temen yang masih baru di channel aku, boleh banget untuk bantu klik subscribe yang ada di bawah, tekan bel notifikasinya. Jadi kalau aku bikin video terbaru, temen-temen gak ketinggalan. Nah oke langsung aja kita ke produk-produknya. Oke langsung aja aku spill produknya. Jadi untuk yang pertama, brightening serum yang menurut aku yang paling nampel banget ialah MS Glow White Cell DNA ini loh guys. Jadi ini dia ingredientsnya ada white cell DNA 10%, niacinamide 5%, nanowite 2% dan juga madecasoside 2%. Aku udah nyobain beberapa produk brightening dan menurut aku ini yang paling betul-betul memberikan efek yang signifikan dalam waktu cepat. Menurut aku ya kayak 2 minggu aja kalian pake rutin itu udah berasa banget lebih cerah dan juga kayak flag bekas jerawat itu dia betul-betul lebih cepat tersamarkan gitu loh guys. Dan untuk tekstur dia agak sedikit kental tapi mudah diratakan, enak-enak aja gak ada masalah. Dan iya emang dia yang paling bagus di kelasnya menurut aku dan harganya oke lah ya worth it gitu menurut aku dengan harga segitu. Tapi dia emang betul-betul hasilnya bagus banget di aku. Serum kedua yaitu serum vitamin C yang ternampol menurut aku ialah Y.O.U Radiance Up Antioxidant Serum. Ini untuk ingredientsnya aku bacain ya guys. Ini ada Cine White 377, Niacinamide, Korean Camellia Extract dan juga Karnosin. Nah ini kalau temen-temen gabungin dengan sunscreen emang kayak perfect combo banget untuk pagi ya, skincare pagi. Dan ini juga menurut aku dia teksturnya enak banget, dia cair, mudah meresap tapi gak yang langsung kayak meresap kayak hilang gitu. Enggak dia masih ada kayak kelembapannya gitu. Dan di kulit aku yang berminyak dan juga berjerawat ini gak ada iritasi sama sekali dan tidak malah menimbulkan kayak minyakan gitu. Dia enak banget kayak karena dia tadi teksturnya mudah meresap tadi ya. Udah gak ada pokoknya emang paling bagus menurut aku yang udah aku cobain ini si Y.O.U Radiance Up ini. Untuk serum ketiga yaitu hydrating serum ini akan membuat kalian tercengang-cengang karena harganya murah banget. Rp20.000an guys. Aku pun pertama pake kayak kok bisa ada serum murah tapi bagus ini baru aku percaya emang ada gitu. Dan hydrating serum menurut aku yang paling aku suka yaitu dari merknya Implora. Ini udah abis. Dua botol udah abis ya guys. Betul-betul sebagus itu loh. Jadi kayak mikir kalau serum murah itu gak bagus menurut aku gak juga gitu. Dan aku nemu gitu hydrating serum Rp20.000an coba siapa yang aduh murah banget pokoknya. Tapi betul-betul bisa menghidrasi. Menghidrasinya tuh juga pas gak berlebihan. Dan di kulit aku berminyak berjerawat juga enak banget. Tidak ada mengalami beruntusan atau bagaimana. Enak aja gitu udah. Dan karena di harganya yang murah jadi kita pakenya juga gak perlu pelit-pelit gitu. Bisa untuk sekalian leher segala macem gitu ya. Dan ini ingredientsnya ada hyaluronic acid. Ada cenopodium. Takut salah nih cara bacanya. Penoacid extract dan juga aloe vera extract. Udah ini paling bagus. Aku udah nyobain juga hyaluronic acid serum yang lain. Ya hampir-hampir imbang gitu. Ini dengan harga Rp20.000an udah dapet sebagus ini. Kayaknya udah worth it banget untuk dibeli guys. Nah kita beralih ke essence. Dan seperti yang aku bilang untuk essence cuman ada satu yang memenangkan hati saya ya. Karena udah nyobain produk essence yang lain, aku bandingin lagi gak ada sih yang sebagus dia. Dan aku cobain lagi yang lain. Udah ada beberapa kali. Memang gak ada emang sebagus itu. Dan essence yang aku suka adalah MS Glow Deep Treatment Essence. Ini udah habis dua botol guys sih. Botol pertama gak tau entah kemana. Dan ini untuk ingredientsnya ada centella acetica extract, hyaluronic acid, cactus extract, dan juga ceramide. Alasan kenapa aku suka banget dengan si essence ini adalah dia bukan hanya menghidrasi kulit aku. Dia juga bisa membantu memperbaiki tekstur kulit. Kayak skin barrier kalian lagi rusak juga diperbaiki. Apalagi kemerahan dan juga kayak beruntusan itu dia meredakan banget loh guys. Dan disini dia dituliskan juga ada shooting, hydrating, skin refiner, dan juga firming skin barrier. Kalau mungkin essence yang lain itu dia fokusnya kayak menghidrasi atau kayak calming saja. Ini kayak udah cukup semuanya gitu. Kayak beruntusan, kayak hidrasi, kayak skin barrier. Kayaknya makanya udah. Dan aku pake cuma 4 tetes. Bisa untuk wajah dan juga leher. Makanya pake satu botol ini bisa 2 bulan lebih. Makanya aku suka banget. Udah gak ada. Paling bagus emang menurut aku untuk essence sejauh ini di hati aku deep treatment essence. Ini bukan endorse ya guys. Jadi ini betul-betul honest review. Semua yang aku review tadi itu gak ada yang untuk sponsor video betul-betul review jujur dari aku. Nah itu dia tadi best serum dan juga essence versi aku. Dan aku ingatin lagi kalau skincare itu cocok-cocokan. Jadi kalau di aku cocok, belum tentu di temen cocok. Dan gitu juga sebaliknya. Nah semoga membantu review aku tadi. See you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax